hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di video kali ini kembali saya ingin berbagi pengalaman pengelasan ya kebetulan saya ingin menyambung video saya yang kemarin tentang pengelasan posisi 3F ya teman-teman kalau kemarin itu ada posisi 1F 2F dan sekarang yaitu posisi vertikal 3F ya dan juga nanti koperhead koperhead begitulah kira-kira ya teman-teman Oke seperti apa posisinya sekarang saya akan tunjukkan dulu oke teman-teman ini dia ya posisi dari pengelasan kita hari ini ini yaitu posisi vertikal eh 3F ya jadi posisi siku seperti ini square dan nanti kita akan mengelas di tengahnya di sini ya teman-teman nah caranya seperti biasa ya seperti vertikal biasa ya itu cukup digoyang kanan-kiri seperti ini eh pastikan dua besi dua besi ini terkena las-lasan kita ya terkena root kita digoyang kanan-kiri kurang lebih seperti angka U ya ataupun seperti bulan sawit bulan sabit nah begitu ya terus naik begitu ya dari bawah ke atas dan yang penting di sini yaitu teman-teman harus tahu eh yaitu kuncinya ampere nya harus dinaikkan dari yang biasa ya teman-teman jadi vertikal biasa kalau vertikal yang biasa itu misalnya 110 nah ini mungkin ditambah 20 atau 30 ya sekitar 130 ataupun 140 ampere jadi begitu ya teman-teman Oke sekarang kita langsung praktek mungkin temen-temen boleh lihat juga nanti goyangan root saya ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini dia hasil pengelasan kita hari ini oke itu dia posisi untuk vertical 3F nya tadi ya teman-teman oke teman-teman itu dia tadi pengelasan vertical 3F kita ya teman-teman ini dia hasilnya oke disini saya sengaja ngelasnya setengah saja karena untuk setengahnya lagi yaitu nanti untuk posisi overheadnya ya jadi posisi siku seperti ini tetapi yang untuk posisi overheadnya yaitu mungkin video selanjutnya ya teman-teman oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye